atau keluarga, kemudian mainan atau exchange figure, kemudian gambar kartun. Nah, apabila kita mengambil sumber dari web atau dari sumber-sumber tertentu, maka kita harus menyebutkan sumbernya supaya kita tidak terkena copyright atau plagiasi. Nah, ini seperti di sini ya, catatan untuk kita bersama, ilustrasi yang digunakan itu bukan gambar yang memiliki lisensi hak cipta. Misalnya, toko kartun populer atau maskot produk. Jadi, kita harus hati-hati dalam menggunakan toko komik, untuk kita jadikan toko komik. Nah, ada beberapa tahap perancangan komik pendidikan. Yang pertama, kita menentukan topik. Topiknya terlebih dahulu kita tentukan, tentunya menyesuaikan dengan pembelajaran, karena hari ini kita akan merancang komik pendidikan. Jadi, kita akan menyesuaikan topiknya untuk kira-kira materi apa seperti itu ya. Nanti saya akan mencoba topik yang saya angkat adalah tentang perubahan energi. Nah, langkah kemudian. Kedua, kita buatkan peta konsepnya, bagaimana alur-alur ceritanya. Nah, setelah itu kita buat storyline. Nah, storyline ini alur cerita juga ya, tetapi kita bisa membuatkan langsung, boleh dalam bentuk Google Doc atau dokumen. Dan ini sebenarnya tidak terikat bentuknya seperti apa. Yang penting storyline itu bisa memandu kita untuk lebih terarah dan tidak lari kemana-mana dalam membuat atau mendesain komik, baik itu dari dialognya maupun dari aset visual atau audiovisualnya. Nah, kemudian ilustrasi komik. Nah, ini yang harus kita tentukan. Yang terakhir, jadi apa saja ilustrasi yang sesuai dengan topik yang kita butuhkan. Itu yang harus kita tentukan. Nah, sekarang adalah merancang storyline. Tahap-tahap merancang storyline, yang pertama kita tentukan judul dan topik pembelajaran. Nah, setelah itu kita membuat nama, membuat cerita. Kemudian kita menentukan siapa target pembaca, karena ini komik pendidikan. Jadi, target pembaca kita tentu salah satunya adalah siswa. Nah, target pembaca ini penting karena nanti menyesuaikan, baik itu dari aset visualnya ataupun dari dialog-dialognya disesuaikan dengan umur atau kebutuhan pembaca, target pembaca. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini juga penting untuk selama kita merancang storyline, sehingga nanti jangan sampai ketika kita sudah selesai membuat komik, hanya berisi hiburan semata, tetapi tidak tercapai apa tujuan pembelajaran melalui komik tersebut. Nah, kemudian nama tokoh tentunya menyesuaikan kembali dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan target pembaca juga. Nah, kemudian kita membuat sinopsisnya. Nah, kira-kira cerita singkatnya itu seperti apa yang bisa menarik perhatian ataupun menjadi gambaran utuh dari cerita kita. Nah, yang terakhir, kita merancang dialog dalam tiap adegan. Nah, ini adalah contoh form ataupun tabel dari storyline yang saya gunakan. Ya, tetapi ini tidak baku ya Bapak-Ibu ya. Yang penting nanti bagaimana storyline kita itu atau alur cerita kita itu mampu membantu kita untuk tetap mendesain sesuai tujuan. Ya, kemudian tidak lari kemana-mana. Ya, seperti itu Bapak-Ibu. Dan ini tentunya mempermudah kita nanti kita bisa mengambil dialog-dialog ini untuk nanti kita copy-paste-kan di aplikasi Kangka itu sendiri. Atau di platformnya Kangka. Nah, demikian untuk materi komik ringkasnya. Setelah ini kita akan mencoba mempraktikan bagaimana membuat komik pendidikan. Tentunya karena saya ini juga tidak terlalu, apa namanya, tidak terlalu ahli. Tidak ahli lah ya, tidak ahli dalam membuat komik. Tapi saya berusaha untuk belajar dan mari kita sama-sama belajar mencoba untuk mendesain sebuah komik sederhana. Dan saya yakin Bapak-Ibu nantinya pasti akan lebih jauh, lebih bagus membuat komiknya dibandingkan dengan saya. Jadi Bapak-Ibu, saya izin berganti dulu. Bapak-Ibu, seperti biasa, langkah yang harus kita lakukan pertama adalah kita pergi ke berandakanfa.com. Bisa di handphone, boleh di handphone, boleh juga di webnya. Kita ke berandakanfa.com. Nah, sebelum saya masuk ke pembuatan komiknya, tadi ada tentang bagian-bagian komik itu, ada salah satunya adalah tokoh. Nah, tokoh di sini, di kanfa ini ada banyak. Salah satunya kita bisa mengambilnya dari elemen, kemudian dari bitmoji. Nah, di sini saya coba sedikit menampilkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana membuat tokoh sendiri melalui yang sering kita kenal dengan nama kanfatar. Nah, ini ada satu. Tadi saya lihat yang ditampilkan bunita, juga ada yang membuat. Itu apa dibuat sendiri atau bukan, saya tidak tahu. Ada yang sudah memakai kanfatar sepertinya. Nah, ini sangat mudah sekali Bapak-Ibu. Mudah-mudahan masih terlihat ya, bunita ya. Terima kasih, Ibu. Di mana mengambilnya? Oke. Oke. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Oke, saya dari awal, ini Bapak-Ibu bisa pilih, kita membuat ininya dulu ya, Bapak-Ibu ya. mencoba membuat satu yang sederhana untuk apa namanya, avatarnya atau kanfatarnya, itu langkah yang pertama Bapak-Ibu buat desain. Ya, kemudian Bapak itu pilih ya, kita mau buat ininya dulu ya, tokohnya. Pilih Instagram saja ya, Bapak-Ibu ya. Oke. Konten Instagram, Ibu. Oh iya, tadi cerita ya. Oke, siap. Kenapa pakai Instagram? Ya, karena biasanya kalau kita memakai ukuran lain itu biasanya putus-putus-putus seperti itu, ada yang terpotong. Seperti itu, Bapak-Ibu ya. Nah, kita ambil yang kosong saja dulu. Nah, langkah yang pertama adalah kita mengambil elemen, ya. Kita ambil elemen. Nah, kemudian kita bisa ambil di sini bisa pakai block. Ya, kita ketikan block. Nah, kemudian kita ambil bentuk yang kira-kira sesuai untuk dijadikan bentuk wajah. kita cari dulu. Ya, mungkin ini bisa. Nah, ini kita tinggal sesuaikan. Kita tarik. Nah, kemudian kita ubah warnanya. Ya, jadi warna kulit. ini saja dulu saya saya transparankan senyakin. Nah, kemudian kita ambil bentuk lagi elemen, elemen bentuk. Kita ambil yang ini, ya. Kita tarik. Ini tergantung kreasi Bapak dan Ibu juga, ya. Jadi, tidak harus seperti ini. Nah, kemudian ini untuk field box-nya, ya. Nah, kemudian saya duplikasikan. Saya duplikasikan. Nah, ini tinggal dikaren. Nah, kemudian yang ini kita tarik juga. Nah, kemudian satu lagi. Saya duplikasi lagi. Nah, ini boleh diperbesar semuanya. Nah, kemudian satu lagi. Saya duplikasi lagi. ini tidak mutlak seperti ini, ya. Bapak Ibu juga bisa mengambil bentukan yang lain, yang dari blob ini, ya. Untuk dijadikan jepot-nya juga bisa. Kemudian ini dipindahkan ke depan. Ya, kemudian. ini bisa kita double-kan, ya. Nanti kita ganti warna. Ya, kita duplikasikan. Nah, kemudian kita ganti warna. Warna. Oke, ya. Nah, kemudian kita posisinya kita taruh undur. Yang ini kita pasisinya kita taruh undur. Oke, yang ini kita majukan kembali. Sudi. Oke. Terima kasih. Oke. isi mundur oke warnanya saya mencari warna kulit tapi tidak warna kulit begini ya tapi jadi kelihatan misalnya misalnya oke nah ini kasih warna cilbabnya warna merah nah seharusnya tadi dikasih terlebih dahulu dikasih warna jadi lebih cepat nanti atau ditekan shift ya ditekan shift kemudian susah ya satu-satu aja kalau mau langsung sebenarnya bisa tekan shift ya tetapi nah ini hanya contoh Bapak Ibu sebenarnya ada banyak model-model model tokoh yang ada langsung di kanvas sudah bisa kita gunakan ini sebagai apa aja tambahan saja Bapak Ibu ya nah ini nah ini nanti tinggal dirapikan ya ini juga yang di belakang ini mirah 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 di transparansi nah misalnya seperti itu ya katakanlah seperti itu kemudian kita tinggal kasih mata kita cari di elemen kemudian kita cari kita ketikan saja mata atau wajah ya wajah senyum boleh juga nah coba cari mata nah kalau mata dia mata satu kita pilih yang grafis coba satu ya cari wajah senyum coba nah kita cari ke bawah dulu oke nanti saya coba ini aja dulu ya sebenarnya sudah atau Bapak Ibu bisa mengetahkan garis-garis saja ya ini terlihat tidak bagus ya saya coba yang sudah tadi nah yang ini saya ganti ini kita tinggal tarik aja jadi kuncinya ada pada elemen ya ini kalau tidak sesuai kebesaran ini dikecilin aja seperti itu ya nah kemudian kita tinggal kasih bajunya kita kasih cari gaun ya ini sangat serangan sekali ini nanti Bapak Ibu bisa berkreasi lebih jauh ya cari gaun 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 merah nah ini misalnya tidak sesuai warnanya ini bisa diganti saya cari yang lain ini oke saya ganti warnanya dengan warna yang senada dengan jilbab dikecil nah misalnya kemudian kita tarik ya saya hapus dulu ini Bapak yang dilakangnya untuk saya geser dulu ini dihapus nah misalnya ini ya di ini di perbesar lagi disitu ya nah ini tadi dikelompokkan dulu warisnya ya ini bisa oke ini misalnya kecilin lagi oke kira-kira nah kira-kira seperti ini lalu kita mundur kan ya kita taruh posisinya di belakang kita klik mundur oke nah ini tinggal sesuaikan mungkin tarik ke atas lagi ya nah ini kalau mau menambahkan sepatu ya boleh langsung klik ketikan sepatu juga bisa ya atau hanya membuat ininya saja ya bentuk bulatan-bulatan juga boleh ya nah saya kasih bentuk aja lah ya nah saya kasih ini coba saya cari di blok nah bentuk ini aja ya hanya memperlihatkan sedikit saja misalnya seperti itu ya saya kasih warna yang sama dengan bajunya misalnya nah nah kemudian saya duplikasi untuk yang sebelahnya nah ini tergantung ya Bapak Ibu boleh dikasih yang sepatu aslinya juga boleh nah kemudian untuk tangannya kita bisa ambil dari sini juga kita duplikasikan tangannya ya nah misalnya seperti ini nah kita taruh tangannya di depan gini ya kita lagi dikecilin dikit oke kita kecilin lagi kira-kira ukuran tangan ini mukanya kurang bagus ya Bapak Ibu ya nah kemudian kita duplikasikan lagi ya lalu kita pindahkan ke sebelahnya ini kita putar ya kita geser nah tentu yang tangannya kita bedakan warnanya mungkin lengannya benar coba warna ini ya nah kemudian kita taruh posisinya di belakang kita kita blok dulu ya kemudian posisinya mundur ya belum ya sampai habis oke oh ucukan lagi nah ini yang ini yang kita majukan yang ini kita majukan satu nah jadi seperti itu kemudian kita tinggal kasih kayak bulatan ini aja saya pakai saya duplikasinya aja saya taruh sini cuman saya kecilin kemudian saya kasih warna kulit nah atau Bapak Ibu boleh cari di elemen kemudian ketikan aja tangan tangan oke nah nanti tinggal pilih yang sesuai aja Bapak Ibu nah kalau saya karena kakinya tadi saya buat bulatan aja jadi tangannya juga demikian lalu saya duplikasikan sorry saya duplikasikan di eh saya ganti warna dulu warna kulit ya oke nah ini nah kemudian saya duplikasikan lalu saya tarik ke sebelahnya nah seperti itu ya jadi mukanya nanti dibuat cantik lagi ya Bapak ini jelek mukanya nah eh seperti itu ya kurang lebih ya nah kemudian ini bisa dikasih aksesoris-aksesoris lagi misalnya muda ya nah untuk di jilbabnya barangkali ya nah mungkin ini nah kita taruh disini mungkin ya seperti itu atau aksesoris-aksesoris lainnya nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu ini tinggal nanti disesuaikan saja ya nah ini karena matanya nih yang bikin sama ini dagunya agak panjang ya nah nanti tinggal disesuaikan aja Bapak Ibu ya ini jadi seperti apa ya seperti kumis nanti dicari yang ininya saja di elemennya cari bentukan yang lebih bagus ya kalau mata mata nah mata yang ini juga bisa dipakai Bapak dan Ibu cuma nanti Bapak Ibu duplikasikan saja untuk mata yang sebelahnya lagi atau saya ganti misalnya yang ini seru sekali ya matanya sangat seru sangat seru mana mata yang sesuai berisanya saya tidak tidak menemukan mata yang yang bagus ya semua 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 gambar yang ini dikecilin nama tanya itu lihat ke sana ya tidak tidak sesuai ya nah ini katakanlah seperti itu kemudian kita tinggal kasih mulut coba mulut yang senyum coba yang ini bisa dia ketawa ya jelek jelek ya nah ini nanti yang untuk mulut inilah yang bisa kita ubah-ubah ya Bapak Ibu ya mungkin mungkin kira-kira seperti itu ya ini agak terlalu 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 transparannya itu dicentangkan saja supaya hilang latar belakangnya jadi nanti hanya kartunya saja atau kanfatarnya saja nah kemudian dijadikan png kemudian Bapak Ibu unduh nah setelah diunduh nanti Bapak Ibu tinggal masukkan ke desain komiknya nah itu untuk desain sederhana membuat kanfatar ya atau avatar kanfa nah sebenarnya masih banyak sekali yang apa tokoh-tokoh yang bisa Bapak Ibu gunakan Bapak Ibu dapatkan baik melalui apa elemen ya ataupun melalui eps-meshnya kanfa yang lain nah baik Bapak Ibu kita terlalu kegiatan utama kita pada hari ini adalah membuat komik pendidikan atau komik pembelajaran nah langkah yang kita lakukan yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu mengerjakannya di bagian saya ini di saya pakai akun yang satu lagi Bapak Ibu ya jadi berbeda Bapak Ibu tentunya ada kelasnya kelasnya kanfario ya Bapak Ibu ya nah kemudian Bapak Ibu ketikkan buat desainnya adalah komik mudah-mudahan suara saya masih terdengar ya nah kemudian Bapak Ibu klik saja ya oke nah sebelum saya lanjutkan disini banyak sekali template ya Bapak Ibu ya di sebelah kiri ini banyak sekali template yang bisa Bapak Ibu langsung gunakan ya Bapak Ibu bisa langsung gunakan Bapak Ibu hanya tinggal mengedit baik itu teks ya seperti misalnya saya klik ini ya saya contohkan dulu Bapak Ibu nah apabila Bapak Ibu ingin menggunakan seluruh slide ini maka Bapak Ibu tinggal klik terapkan semua empat halaman nanti keempat-empat halamannya akan masuk termasuk ini aset-asetnya nah apabila Bapak Ibu hanya ingin mengambil halaman pertama ini maka Bapak Ibu cukup mengklik di halaman ini nah maka dia akan masuk ke kanfasnya Bapak Ibu nah ini Bapak Ibu tinggal mengedit ya tinggal mengedit saya perbesar dulu nah tinggal mengedit teksnya kemudian tokoh-tokohnya jika tidak sesuai ataupun latar belakangnya jika tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ataupun kebutuhan Bapak Ibu nah jadi kanfa itu sudah menyediakan template komiks ya yang banyak sekali dan itu semuanya ada peruntukannya masing-masing nah ini banyak sekali Bapak Ibu ya nah Bapak Ibu bisa explore lebih dalam lagi nanti nah ini ada apa komik yang tentang hewan ya Bapak Ibu ya bisa digunakan salah satunya nah tapi untuk saat ini saya akan mencoba untuk memandu Bapak Ibu atau berbagi bagaimana membuat komik itu dari desain yang kosong nah disini saya ini saya hapus saja nah saya ambil yang kosong saya ambil desain kosong nah disinilah kita membutuhkan storyline tadi ya saya akan coba share storyline nah disini saya sudah menyiapkan storyline ya jadi topik saya adalah tentang perubahan energi nah topik ini tidak harus selalu sama dengan judul ya tetapi judul bisa saja menggambarkan isi topik nah disini kita membuat target pembacanya kemudian tujuan pembelajarannya untuk mengetahui penertian perubahan energi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari nah kebetulan ini adalah materi siswa kelas 3 SD nah tokohnya ini adalah bunda dan anak perempuannya nah jadi ada sinopsis singkatnya ini bercerita tentang anak perempuan yang duduk di kelas 3 SD kemudian dia sangat rajin membantu orang tuanya ya memasak di dapur lalu ketika dia memasak dia menjadi penasaran bagaimana makanan bisa dimasak kemudian dari mana datangnya api itu yang membuat si tokoh menjadi penasaran nah kira-kira itu adalah sinopsis sederhananya nah kemudian disini ada panel ada beberapa panel yang saya buat nah kemudian ada alur cerita untuk yang panel pertama itu adalah cover kemudian tokoh karakternya adalah Uhti ini adalah anak perempuan yang berjirbab nah kemudian disitu saya buat judul judulnya kemudian penulisnya atau desainernya kemudian eh topiknya nah ya disini ada keterangannya dimana untuk judul tidak boleh keterangan ya maaf nah kemudian di panel keduanya itu ada gambar dan ada dialog ya dua tokoh Uhti dan bundanya sedang berada di dapur nah disini ini kita akan coba membuat yang pertama adalah sampul nah kita buat sampulnya anak yang tadi ya saya agak tertutup ini ya Bapak Ibu ya bagian atas ini ini saya kecilin dulu saya stop share dulu ya mana dia desain oke ini dia saya share kembali nah nah jadi desain yang kosong tadi ya nah kemudian disini kita membuat sampul ya atau covernya nah disini saya akan mencoba menambahkan elemen terlebih dahulu ya elemen bentuk nah disini saya akan sesuaikan dengan ini nah tentunya untuk warna sebuah komik ini boleh dipenuhkan ya Bapak Ibu ya untuk warna sebuah komik tentunya itu yang menarik perhatian pembaca dan menyesuaikan dengan usia pembaca nah kemudian diganti warna-warna yang cerah ya Bapak Ibu ya tapi jangan terlalu tergantung ya tergantung ya tergantung dari kebutuhan oke misalnya saya ambil warna ini ya kemudian saya disini tadi di storyline-nya nanti hilang lagi nih sebentar ya nah di storyline-nya itu topiknya ya kemudian bahkan buatkan judul pada lembar kegiatan Ibu biar langsung nampak pada saat klik-klik ketutup di atasnya Pak ini Pak Gus untuk menu di atasnya ketutup 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 sama apa ini panel zoom-nya iya nah itu dia kemarin saya juga sebenarnya itu pindah-pindah iya kan jadi susah melihat yang udah terbuka tadi jadi ya jadi mohon maaf Bapak Ibu ya kalau Google Meet enak nih akan ketutup aja sebentar ya Bapak Ibu ya saya mohon maaf biar saya buka saya tutup yang lain aja dulu ya biar mudah pindahkan ke bawah aja Bu ini ya yang oh dipindahkan ya panel zoom-nya ya panel zoom-nya pindahkan ke bawah aja oke 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 saya coba hmm saya share dulu ya misalnya ini ya saya share dulu yang mana ya Pak BHP ya more gak ada lah gak ada Pak BHP biasanya bisa sih oh iya bisa oke 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 saya pindahkan karena jarang pakai zoom biasanya pakai Google Meet nih oke mana dia yang tadi oke nah ini ya nah kemudian saya masukkan karakter tokohnya ya tadi di storyline-nya asetnya adalah anak perempuan ini ya ini saya tutup dulu oke saya tutup dulu ya oke saya kasih judul dulu biar gak hilang oke 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 nah untuk mencari karakternya Bapak Ibu ada beberapa langkah ya yang pertama boleh dari elemennya ya kalau dari elemen kita cukup ketikan misalnya saya tadi anak perempuan ya anak perempuan berjirbab ya saya carikan anak berjirbab nah seperti ini ya nah ini tinggal dipilih yang sesuai nah tadi saya sudah saya mintangi supaya saya tidak terlalu repot ya atau bisa kita lihat di yang terakhir digunakan ya saya ambil yang sudah saya pilih saja sebelumnya nah ini yang sudah pernah saya gunakan saya ambil anak perempuan yang ini saja nah ini disesuaikan ya nah ini kalau kita mengambil dari elemen ya dari elemen nah Bapak Ibu juga bisa mengambil disini ada bitmoji ada fixed tone ya kemudian ada yang namanya nah ini karakter ya nah disini di karakter ini hanya saja bentukannya seperti ini ya sebagai contoh misalnya saya ambil bentuk kepalanya seperti ini ini ada laki-laki misalnya ya Bapak Ibu ya oke ini hang nih agak hang ya nah kemudian badannya ya ini bisa diganti-ganti ya nah kemudian bentuk wajahnya nah mulutnya itu ya apakah dia terkejut atau dia sedih jadi dengan kita menggunakan ini dia akan bisa kita ubah-ubah dan karakternya itu sama dari awal sampai akhir ya karena kan dalam karakter komik itu terkadang ada yang dia sedih ada dia kaget ada dia senyum kemudian ada yang berjalan ada yang duduk nah ini untuk tubuhnya ini kita bisa tukar juga ya apakah dia berlari apakah dia duduk nah tapi karakternya tetap sama tokohnya tetap sama seperti itu nah nah jadi ini akan mempermudah kita untuk membuat tokoh yang sesuai dengan dialog nah seperti itu Bapak Ibu ya ini untuk kepalanya misalnya jadi perempuan dia nah seperti ini bisa diganti-ganti nah itu kelebihan yang kita menggunakan karakter ini tadi ya karakter karakter builder nah kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan yang namanya Bitmoji nah disini ada Bitmoji ini saya hapus dulu ya ada Bitmoji nah ini kita harus hubungkan ya tetapi saya jarang memakai yang ini karena disini disuruh kita akan diminta masuk ke akun Snapchat nah ini Bapak Ibu tinggal login ya kalau belum tinggal daftar ya kalau belum daftar di Snapchat nah nanti kita bisa membuat Bitmoji yang sesuai dengan kita dengan diri kita nah kemudian nah kalau saya saya lebih cenderung menggunakan yang dari sini yang sudah saya pingkan di apa apa ini ya yang sudah saya pingkan di Chrome-nya ya di Chrome browser-nya jadi ini sebenarnya langkahnya sama hanya saja ini Bitmoji-nya masuk melalui Snapchat nah kalau yang disini itu saya masuk melalui Bitmoji-nya nah Bitmoji.com nah jadi untuk langkah-langkahnya Bapak Ibu itu hanya perlu mengakses Bitmoji.com ya kemudian terlihat ini terlihat gak ya terlihat bu oke yang Bitmoji-nya ya nah nah ke Bitmoji.com kemudian ini karena saya sudah daftar jadi dia minta buka akun saya aja jadi kalau belum daftar nanti akan ada proses untuk pendaftaran di sini nah setelah itu saya buka akun ya saya buka akun nah saya akan masuk dengan email saya yang terdaftar nah ini tadi kalau yang Snapchat itu dia sama aja nah ini saya sudah membuat ini Bapak Ibu jangan salah paham ini bukan wajah saya tetapi anak saya yang saya foto ya dari mana saya mendapatkan ini nah jadi Bapak Ibu harus punya aplikasi Bitmoji juga di handphone nah seperti kita menggunakan aplikasi-aplikasi perubah wajah lainnya itu sama itu Bapak Ibu ya jadi di handphone kita download aplikasi Bitmoji nah kemudian kita ubah saja seperti kita memakai aplikasi apa itu namanya ya refresh apa ya refresh ya yang untuk ganti wajah itu nah seperti itu nah dengan akun ya betul ya dengan akun yang sama lalu kita login Bitmoji di handphone sama dengan yang di web ini nah maka gambar atau karakter yang di yang sudah kita set di handphone juga akan tersedia di webnya webnya Bitmoji nah itu langkahnya kemudian ya untuk memasukkannya kita tinggal klikkan ya icon Bitmoji ini ya nah kemudian kita tunggu prosesnya ya nah dia akan meminta kita get start start dia selalu masuk lagi ke akun yang tadi ya oke hilang ya sorry oke saya akun Bitmoji saja ya oke kita lihat kembali dan sudah ya nah nah disini ini sudah dengan tokoh kita ya kita bisa gonta-ganti perannya itu sebagai apa atau kegiatannya ngapain misalnya tapi disini untuk pencariannya kita gunakan bahasa Inggris ya misalnya mengintip ya oke ya bahasa Inggrisnya ya nah kita ketikan bahasa Inggrisnya jadi dia akan muncul tokoh-tokoh mengintip kalau berjalan misalnya kita ketikan walk nah maka akan muncul tokoh berjalan atau berlari perang nah seperti itu nah cara memasukkannya ya misalnya saya yang ini ya misalnya yang inilah kita klik disini ya kita klik kanan ya kemudian copy image nah copy image ya lalu kita pastikan di kanvas kita nah maka akan muncul karakter yang sudah kita pilih dan kita buat sebelumnya nah seperti itu dan ini menarik ya karena kita bisa ganti-ganti dia apa kegiatannya itu ngapain aja nah maksudnya ini ada banyak ya bapak ibu ya nah itu contoh kita membuat karakter ya ataupun tokoh sorry nah kemudian ya disini kita tinggal kasih teks ya judul misalnya kita tinggal pilih pilih teks ya bapak ibu bisa gunakan teks yang di bawah ini atau bapak ibu bisa gunakan ini kemudian bapak ibu ganti judul nah disini saya coba gunakan yang pan ini ya judulnya adalah ya misalnya bisa di perkecil ya bapak ibu ya kecilin lagi sudah peruti ya namanya sorry nah meskipun topik saya adalah tentang perubahan energi tapi perubahan energi itu terjadinya di dapur ya sehingga saya buat judulnya dapur uti nah kemudian disini kita buat kita tambah dengan subjudul ya oleh siapa penulisnya gitu ya 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 nah kita bisa ganti misalnya ya masih proses ya oke misalnya saya pakai yang ini nah kemudian saya geser sedikit ya warnanya juga bisa diganti misalnya warna ya nah ini adalah warna-warna yang direkomendasikan yang sesuai dengan dokumen ini ya bapak ibu ya warna-warna yang direkomendasikan misalnya ini tidak jelas ya ya kan oke putih saja nah kemudian apa lagi ya nah ini bisa apa lagi ya di story lainnya untuk toko oke kemudian boleh ditambahkan dengan untuk usernya misalnya untuk siswa kelas berapa tapi disini saya cukup menambahkan ini saja ya ini bisa ini geser nah bapak ibu pastikan tidak keluar dari pembatas ini ya dan untuk cara mengaktifkannya ya bapak ibu bisa klik file ya kemudian tampilkan pembatas ya nah kemudian untuk penggaris ini bapak ibu bisa aktifkan dengan cara klik tampilkan penggaris ini sebagai garis bantu bagi kita supaya nanti desain kita tidak keluar-keluar dari batas dan lebih rapi nah misalnya seperti itu ini bapak ibu bisa menambahkan lagi ya nah kemudian ini kita duplikatkan ya duplikatkan halaman kalau tidak saya tambahkan halaman saja oke kalau tambahkan halaman tidak mau ya duplikatkan saja oke ini saya hapus terus ya nah kemudian ini kita bisa buat apa namanya panelnya ya panelnya ada dua disini kita duplikatkan saja nah ini diperkecil sedikit kita bisa mudah-mudahan bapak ibu ada yang praktik ya nah nah kemudian kita masukkan apalagi ya di storyline nya Oke, Uti sedang berada di dapur Oke, berarti Setnya adalah Dia di dapur Kita cari dapur dulu ya Kita cari di elemen Dapur, kita ketikkan dapur Kemudian kita cari yang sesuai Kita cari yang grafis Kita cari yang sesuai Misalnya ini Nah, setiap kali Bapak Ibu memilih elemen Maka akan muncul rekomendasi ajaib Ini Bapak Ibu bisa Menjadi referensi bagi kita Untuk memilih yang sesuai dengan yang ini Nah, ini kita taruh di sini misalnya Nah, kemudian Kita masukkan tokohnya ada Ibu dan anak Oke Jadi kita masukkan tokohnya lagi Yang tadi ini Ya, saya masih sama Apanya Karakternya masih sama Dia masih seperti ini Kemudian saya tinggal cari ibunya lagi Ibu Atau Wanita berhijab Nah, ini Jadi tergantung dari Kata kunci yang Bapak Ibu masukkan ya Untuk mencari Karakter-karakter tokohnya ini Nah, saya cari ini Jadi Bapak Ibu seperti ini ya Tinggal cari Nanti tinggal klikkan yang sama Nah, saya supaya agak cepat Saya sudah punya yang tadi Saya tinggal ambil yang terakhir ini gunakan aja Yang terakhir digunakan Nah Ini Nah, itu Kemudian ini diperbesar sedikit Ya, ini Ya, kalau Bapak Ibu mau Memperbesar lagi Kemudian mau dipotong Bapak Ibu bisa klik pangkas Ya, klik pangkas Ya, kemudian dipangkas aja Misalnya Biar dia terlihat lebih besar Ya, seperti ini misalnya Sudah selesai Nah, baru di Perbesarkan lagi Nah, ini juga Kalau misalnya Bapak Ibu mau kasih mata Ya, boleh pakai titik-titik aja Atau memasukkan ini Ya, juga boleh Nah, seperti ini Ini digeser sedikit Ya, ini saya balik Balik horizontal Supaya Telunjuknya mengarah ke sini Nah, kemudian kita lihat lagi Storyline-nya Storyline-nya Dialog Dialognya adalah Si anak bertanya Hari ini kita mau Masak Saya ganti dengan Umi ya Karena dia best job Nah, langkah berikutnya Tadi saya sudah copy kan Kita cari balon text Ya Balon text Ya, di elemen Kita ketikan balon text Nah, karena dia percakapannya datar Percakapan biasa Saya pakai yang ini Ya, saya klik Nah, kemudian ini saya taruh Di sini dulu Kemudian di Disesuaikan ya Diperkecil sedikit Nah, kemudian Saya tambahkan dengan text Saya tambahkan sedikit text Lalu saya pastelkan yang tadi Yang sudah saya copy dari storyline-nya Nah, ini Tinggal kita sesuaikan Nah, untuk menyesuaikan itu boleh Yang diperbesar balon text-nya Atau hurufnya yang diperkecil Nah, di sini saya coba perkecil hurufnya Ya Ini kan tidak terlalu jelas ya sih Ganti hurufnya yang sesuai dengan Kartun Bapaknya bisa klik Ketikan kartun di sini Ya Nanti akan muncul Huruf-huruf yang sesuai dengan Toko-toko kartun Nah, di sini Saya coba pakai yang ini ya Nah Sudah Kita tinggal sesuaikan Ini bisa ditarik Seperti ini Oh, ini tadi yang bertanya anaknya ya Berarti ini Saya balik aja Berarti balon text-nya saya balik Cara membalikannya di klik Kemudian klik balik Balik horizontal Nah, maka dia akan Mengarah ke anak Ya, hari ini Kita akan memasak apa Bungi Umi Gitu ya Kita akan memasak apa Umi Nah, saya perbesar sedikit Supaya nampak text-nya Saya perbesarkan sedikit Ya Nah Kan saya ada petik Ini Nah, seperti itu Ini berarti Bisa diperkecil sedikit Balon text-nya Nah Kemudian Ini Supaya nggak geser-geser Ya, kita Kita blok dulu Ya Kemudian kita Terongkokkan Ya Lalu kita pindahkan ke bawah saja Nah, kemudian kita kecilin Nah, kemudian Ini boleh juga Di Duplikasikan Satu lagi Untuk yang ke atas ya Kita tinggal balikkan Kita tinggal balik Aku nggak bisa ya Oke, harus saya Oh, harus dipisahkan dulu Sorry Oke Saya Ini Ya Klik di balon text-nya Oh, nggak info Sini Nah, kemudian kita ambil lagi di storyline-nya Apalagi text-nya Bundanya Bundanya pertanya Mesti mau makan apa Gitu ya Nah, ini saya copy-kan saja Oke Ini tinggal diganti saja Ini juga bisa ya Bapak-Ibu ya Untuk mengatur text-nya Apakah di Rata kiri Rata kanan Atau rata tengah Seperti itu Atau rata kiri kanan Nah, ini juga ya Karena nggak ada matanya Boleh ditambah ya Bapak-Ibu Bagi ditambah mata Saya ambil yang sudah Saya gunakan saja Nah, misalnya ini Cocok nggak ya Jadi Nanti ekspor saja Bapak-Ibu ya Ini diperti saya lagi Nah, misalnya Nah, seperti itu Nah, kemudian Di panel berikutnya Lagi Si anak Mengatakan Kayu goreng saja Nah Ya Sama Ya Ini boleh Dikopi lagi Ya Yang Yang di sini Boleh dikopi lagi Ya Cara cepatnya Seperti ini Kita blok dari luar Kemudian kita Duplikat Lalu kita geser Ke Yang bawahnya Oke Nah Seperti ini Saya blok lagi Untuk Menggesernya Terlalu besar Ya kan Terlalu besar Terbuk semua ya Karena dia terlalu besar Nah Nah Kemudian ini Kita ganti Dengan yang tadi ya Yang di story lainnya Sudah jam 3 lewat ya Sudah jam 3 lewat ya Ayam goreng saja ya Mie Terus kata Uminya Kebetulan di kulkas bunda Semua stop ayam Yuk kita masak Nah Nah ini kalau Seperti ini Kan agak panjang Tekstnya ya Bapak ibu ya Kita bisa Besarkan lagi Balon tekstnya Ya Kita klik di balon tekstnya Kita perbesar sedikit Ya Kemudian ini Nah ini kita Geser dulu Ini tadi Tidak saya kelompokkan ya Oke Dikelompokkan Berarti ini bisa Saya langsung geser Ini juga Oops Ini juga Ini juga Ini juga dibawahkan sedikit Tadi kurang pas penempatannya ya Bapak ibu ya Nah Ini Nah digeser Ya Ini tadi Harusnya dikelompokkan juga ya Bapak ibu ya Nah Sudah seperti itu Kemudian untuk Yang Berikutnya Ya kita bisa Duplikatkan ini juga Saya terhalang terus Oke Nah kita bisa duplikatkan ini Kemudian kita duplikatkan satu halaman Ya Nah disini Kita lihat lagi Di storyline-nya apa Ya Asset-nya apa Kemudian Apa yang Text-nya apa Dialog-nya apa Nah disini Si UT Berpikir Bagaimana Kompor bisa menyala Nah berarti Dia Lagi menghayat Lagi berbicara sendiri Nah berarti Balang text-nya kita tukar Ya Nah Balang text-nya kita Ini tidak harus Seperti ini ya Ini bisa saja kita hilangkan Ya Nah kemudian ini kita Geser dulu Oke Saya kelompokkan dulu ya Nanti Terakhir kita jadikan Bentuk E-book ya Bapak-Ibu ya Kita kelompokkan Oke Ditinggal ini juga Ini bisa dikelompokkan Sekaligus Sebenarnya ya Sama yang Gambarnya juga Kemudian Dipelompokkan Nah Supaya Mudah untuk 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 Menggesernya Ya Nah Elemen ini Saya jadikan Dua Dua Panel Gitu ya Kemudian saya Duplikasi lagi Ini saya taruh Di sini Ya Nah Ini Nah Kemudian Ini dimundurkan Posisinya Mundur Nah Nah Di sini Karena dia berpikir Tadi Ya Saya coba cari Elemennya dulu Yang ada Enggak ya Dia lagi Bingung Yang terakhir Digunakan Karakternya Lagi Bingung Ada Enggak Enggak Ini ya Misalnya Dia kakek Eh Kemudian Ini Sesuaikan Ya Ini Mulutnya Ini sebenarnya Bisa diganti Juga Bapak Ibu Tinggal Menambahkan Mungkin Mungkin Elemen Mulut 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 Yang Dia Tidak Tidak Itu Ya Yang datar Yang mana Ya Yang sesuai Oke Nanti Bapak Ibu Tinggal Dicarik Karena Karena Saya Ingin Cepat Ini Bapak Ibu Ini bisa diganti Mungkin Yang mulutnya Datar Saja Ini Seperti ini Kemudian Balonnya Kita ganti Tidak 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 Kage Ya Saya Pisahkan Lalu Kemudian Saya Ganti Saya Ganti Ganti Balon Text Balon Text Dengan Mana ya Yang Yang Seperti ini Tandanya Dia sedang Memikirkan Sesuatu Nah Ini Saya Balik Kalau balik Vertikal Gimana ya Batas Dia Nah Ini Kita Putar Aja Misalnya Seperti Ini Ya Nah Ini Bisa Diterkecil Juga Ya Nah Nah Text Adalah Bagaimana Ya Kompor Ini Bisa Menyala Nah Text Tidak Tinggal Di Blog Saja Dia Beliau Ya Bapak Ibu Badi Mesti nah, dia misalnya sendiri nih penasaran nah kemudian kata uminya lagi mikirin apa nah, gitu ya nah laki-laki nah, lagi mikirin apa nak kata uminya ya nah, kemudian untuk yang selanjutnya Bapak-Ibu tinggal sesuaikan dengan story lainnya ya, kira-kira seperti itu untuk progresnya, tentu disesuaikan dengan tema Bapak-Ibu ya, nah dengan tujuan pembelajarannya apa, nah nanti ini di sini dapat terlihat ya nanti dia, teksnya setelah itu, dia bertanya lagi bagaimana makanan bisa matang nah, terus bagaimana gas itu bisa berubah menjadi api nah, seperti itu nah, sampai akhirnya bundanya menjelaskan tentang adanya perubahan energi ya, dari gas tersebut nah, sampai yang terakhir nanti teksnya adalah dua orang tokoh ini berdialog bahwa untuk yang anak perubahannya menyatakan bahwa dia akan rajin membaca buku supaya pintar seperti uminya nah, kemudian bundanya memuji anaknya nah, sampai nah, sampai di situ ya untuk ceritanya nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung ya Bapak Ibu ya ini kalau misalnya Bapak Ibu jadikan video ya, Bapak Ibu tinggal menambahkan animasi-animasi serta musik ya sama seperti yang disampaikan bunyita semalam langkah-langkahnya itu sama ya cara memasukkan audio Bapak Ibu tinggal klik audio kemudian pilih audio yang sesuai kalau audionya misalnya tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan nah, Bapak Ibu bisa mengunggah di sini ya mengunggah bisa diunggah dari media ya atau Bapak Ibu ambil dari drive Bapak Ibu nah, di sini ada drive nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah menghubungkan drive dengan Canva maka ini belum muncul ya ini karena saya sudah menghubungkan dengan drive saya ya maka dia sudah muncul ketika Bapak Ibu buka ini akan diminta untuk login ke akun yang Bapak Ibu pilih seperti itu ya Bapak Ibu ya nah, kemudian untuk menjadikan video ya kemudian Bapak Ibu bisa unduh dalam bentuk video nah, seperti itu ya nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan link-link video misalnya ini misalnya ya dia mau masukkan materi nah, Bapak Ibu tinggal blog di sini misalnya katakanlah ini dia berbicara tentang perubahan energi ya, misalnya nah, saya sudah punya link-nya ya, link misalnya dari sini ya, ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya nanti kalau memang Bapak Ibu memasukkan link tertentu Bapak Ibu tinggal masukkan link yang sesuai nah dengan teks atau dengan gambar ini bisa ditautkan ya nah, Bapak Ibu tinggal klik link ini kemudian Bapak Ibu pastikan link-nya nah, lalu enter nah, ketika kita tampilkan ya sorry, bukan tampilkan di situ ya ditampilkan nah, di sini ya nah, kita klik tampilkan ya, atau dalam bentuk PDF nah, ini ketika di klik nah, maka dia akan mengarah ke yang kita link-kan tadi nah, seperti itu kalau Bapak Ibu ingin menambah atau dengan hyperlink seperti itu ya nah, kemudian langkah berikutnya yang terakhir untuk kita menjadikan buku nah, di sini ya, ada fitur bagikan ini Bapak Ibu klik ke bawah ya klik lainnya ya nah, kemudian Bapak Ibu klik pilih Puglu menu ya ini sengaja saya pakai yang yang akun yang belum pernah dipakai untuk Puglu nah, ini ya buku Flip Puglu nah, selain ini Bapak Ibu juga bisa menggunakan Flipbook atau yang lainnya nah, kita klik di sini buku Flip Puglu nah, kemudian ini untuk tampilan awal ya, kita klik gunakan saja nah, kemudian kita apakah kita ingin menyimpan semua halaman ya, kalau semua kita klik simpan nah, ini akan proses ya menjadi e-book ya, atau buku elektronik nah, kita lihat bukunya di ini ya di Flip Puglu nah, Bapak Ibu bisa bisa mendaftar terlebih dahulu ya, login register ya, disini saya hanya langsung melihat komik yang tadi saja ya, untuk share ini Bapak Ibu sudah bisa klik share di sini atau ini untuk download ya, ini di save ini tidak bisa ya disini di download atau ini dibagikan juga bisa nah, disini saya coba buka nah, dia seperti ini ya Bapak Ibu nah, karena hanya ada tiga halaman tanya yang saya contohkan nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul tiga lewat 26 ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat yang meskipun sangat sederhana sekali Bapak Ibu dan mengingat waktu kita hari ini juga akan ada penyampaian terkait tugas-tugas kita yang akan disampaikan oleh Pak Ismail dan Pak BHP nanti jadi, untuk hari ini untuk saat ini sekian materi dari saya mohon maaf jika ada kekurangan dan bagaimana Pak Ismail boleh dibuka sesi tanya-jawab oke, mo siap luar biasa materinya pada hari ini ada empat pertanyaan itu Ibu Armalina Ibu Emi Ibu Kurnia Ibu Aydul kita merasa kita pilih atau kita panggil satu-satu ya, coba kita silakan dari Pekan Baru ya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 ini saya sangat luar biasa materi kali ini benar-benar sangat bermanfaat ini untuk kami pada Cikgu ini pertanyaan saya mungkin kemarin saya ada pertanyaan saya kira mungkin hari ini tidak ada Korea ada juga gitu begini ketika kita ambil tokohnya ini dalam bentuk video kemarin Bu Nita juga pernah mengatakan bahwa kita bisa copy dari video terus kita masukkan ke dalam lembaran nah saya bingung cara menghilangkan latar hijau yang di belakangnya itu supaya nanti yang timbul itu hanya tokohnya saja gitu supaya ada bergerak-gerak nah itu yang kebingungan saya bisa gak seperti fitur seperti itu saya gunakan juga di komik nah itu pertanyaan yang pertama yang kedua ketika kita men-sharekan ini apakah dalam bentuk link atau dalam bentuk yang lain gitu tadi kan ada bentuk flipbook ya nah apa kita bisa menggunakan bentuk pdf nah kalau dia berbentuk pdf kalau nanti ada yang link kayak tadi itu bisa apakah dia langsung tampak link yang kita inginkan atau tidak nah itu pertanyaannya terima kasih terima kasih Ibu baik Ibu Armalina tadi ya dari Bukan Baru gimana Ibu Setiawati yang pertama pertanyaannya mengenai video yang bisa dicopas ke dalam K4 kemudian yang kedua masalah meng-share gimana itu Ibu Setiawati silahkan Ibu Setiawati Halo Ibu Setiawati saya sudah jawab rupanya enggak masuk enggak kebuka ya mikrofonnya kalau untuk video menghilangkan latar belakangnya barangkali apa bisa di sini ya saya coba eh bukan sorry saya coba masukkan video saya belum pernah memasukkan video yang layar latar screen green screen gitu ya ya green screen supaya nanti yang tonjol itu karakternya aja gitu Ibu sudah coba masukkan green screennya kemudian masih ada ya masih ada udah saya cut gitu kan terus saya bikin transparan iya saya bikin ke dalam bentuk di dalam slide kan kemudian saya bikin transparan jadi hilang karakternya gimana ya supaya menghilangkan yang hijaunya jadi simbol karakternya ini enggak bisa ya oh ini itu enggak ada yang ini dipenghapus ini ya enggak bisa enggak bisa ya nah kemungkinan Ibu bisa menghilangkan latar tapi saya belum pernah coba mungkin Ibu bisa eksplor ini sedikit saran ya Bapak Ibu juga yang lain ya jadi di apa ini di kanpa ini saya beranda dulu yang sebenarnya kalau untuk video itu ada di sini Bapak Ibu ya di sini di menu video ya mungkin bisa di eksplor lebih jauh ya saya juga belum pernah mencoba sih mengupload yang green screen di apa di kanpa ini untuk dijadikan video oh gitu ya saya belum pernah mungkin Ibu bisa coba yang di sini ya atau gimana ya atau mungkin rekan-rekan di sini ada yang punya pengalaman memasukkan video green screen ini Ibu Setiwati ya kalau video dari luar dimasukkan ke dalam tanpa boleh bisa boleh boleh dengan dengan remote remote video apa ini remote video tutup baru remote video nanti di situ ada aplikasi untuk menghapus letter belakang yang mana oh di di aplikasi di luar ya Pak Is ya nanti di di situ berarti yang bukan yang dari kanpa ya itu oke baik terima kasih Pak Ismail ada yang remove video gitu ya Pak Is ya kan ada remove video ada remove video nah mungkin itu bisa disoba Ibu Arma jadi ini maksudnya supaya ketika nanti di dalam bentuk flipbook itu flipbook itu bisa bergerak-gerak atau enggak ya tuh saya kan belum pernah ini oh enggak bergerak ya dia bentuknya kayak saya pinginnya kalau bentuk video nanti kan ada seperti ada seperti bergerak-gerak mulutnya gitu sebenarnya tapi kalau enggak bisa ya enggak kalau yang bergerak-gerak itu ibu enggak usah ke flipbook tapi sebagai video aja mp4 iya tokoh karakternya supaya agak ngoceh gitu rupanya enggak bisa juga ya kalau di itu dia kan buku jadi tokohnya dia oke siap pertanyaan yang kedua iya silahkan pertanyaan kedua tadi udah bu udah ya tentang pdf tadi di pdf atau iya oke yang untuk pdf tadi udah terjawab ya bu ya jadi belum eh belum ya belum yang untuk pdf sorry yang untuk pdf bukunya itu jenisnya memang pdf ibu kemudian kalau ibu mau download jenis pdf juga bisa ya sama seperti yang disampaikan yang saya sampaikan tadi di awal untuk kita mendownload itu bisa jadi mp4 atau bentuk pdf sehingga kalau bentuk pdf itu kita bisa kalau ada link di dalamnya kita bisa apa siswa bisa mengkliknya secara langsung seperti itu ya bu ya oh jadi kalau jadi dalam bentuk pdf linknya itu langsung terkoneksi sama anak ya kita bagikan aja bu dia bisa kita unduh atau kita bagikan linknya mana ya tadi ya oke saya kembali ke komik ini kebetulan lagi azan ya bu sampai men sampai mencari kita isteri jenak bu ya oke siap dengar lagi azan selamat mencari Terima kasih. 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 Ini tidak, ini gratis loh. Iya, baik. Nanti kita kan sudah desain, dengan banyak desain ternyata tidak bisa untuk diunduh. Nah, jadi kerjanya saya sih ya. Enggak, enggak. Ya, makasih banyak. Berarti rasa saya dua pertanyaan cukup-cukup lah, Bu ya. Cukup Pak Ismail. Satu lagi, Pak. Sudah mulai, satu lagi boleh. Silahkan, Bu. Terima kasih sekali waktu yang diberikan. Baik, Bu. Dari dulu memang saya sangat tertarik dengan komik ya. Cuma kendaraan saya dalam penentuan karakter. Jadi ketika Ibu memperkenalkan Bitmoji ya. Bitmoji tadi ya. Itu saya tertarik, Bu. Apakah Ibu bisa mengulang kemarin? Karena saya belum pernah register. Bagaimana setelahnya, tadi gambar anak ibu ya. Yang jadi karakternya gitu. Kemudian bisa dia dalam berlari, ada langsung terbentuk dengan gambar anak ibu. Tadi ketika dia berjalan, dia masih gambar anak ibu gitu kan. Jadi bagaimana cara, saya tertarik seperti itu. Bagaimana cara menjari proses gambar anak ibu sampai berhasil masuk ke dalam Bitmoji tadi. Bisa diulang sebentar, Bu? Oke, saya coba ya, Bu ya. Jadi saya, jadi kita gunakan dua peningkat, Bapak Ibu ya. Yang satu Bitmoji yang di handphone. Jadi Bapak Ibu download di Playstore. Bitmoji namanya ya, nama aplikasinya. Kemudian di webnya kita juga masuk ke Bitmoji, Bitmoji.com. Nah, langkah yang pertama kita download dulu aplikasinya. Saya coba mirorkan HP saya dulu ya. Sebentar, saya stop dulu ya Bapak Ibu ya. Dan proses, saya takut untuk buka HP saya, nanti ada rahasinya. Itu di laptopnya, aplikasi Bitmoji-nya kita download juga. Kalau di laptop nggak? Kalau di laptop nggak, dia bentuknya web. Kalau yang di handphone, ya. Bentar ya. Oke, sorry. Saya buangkan dengan HP saya dulu ya. Mudah-mudahan tidak ada rahasinya. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah sholat asar, dipersilahkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan terlihat. Eh, belum ya, saya belum share. Sorry. Jadi, cuma nanti tampilannya beda, karena saya sudah menggunakan yang Bitmoji-nya. Sebentar ya. Biddy help page. Bitmoji. Oke. Saya share screen ya. Nah, terlihat Bapak Ibu, Pak Is. Terlihat, Pak Is. Ya, Bapak Ibu, terlihat. Nah, jadi dia, ini karena saya sudah download ya, Bapak Ibu ya. Jadi, ada aplikasi Bitmoji. Kita klik. Saya mengkliknya kok di laptop. Nah, nanti kita akan masuk ya. Nah, pilih. Bapak Ibu, pilih ya. Apakah laki-laki atau perempuan. Di sini saya pilih perempuan. Jadi, di klik. Dia suruh selfie. Kita selfie. Nah, ini kalau saya pakai cat dari ini, nggak bisa diambut. Karena dia tidak terdeteksi wajah saya. Tapi saya coba aja ya. Biasanya nggak bisa. Nah, kemudian ini kita lanjut ya. Tadi sudah pilih perempuan ya. Kita klik lanjut. Nah, lihat. Seluruh kita selfie. Nah, saya selfie. Ini terlihatlah ruang kamar. Oke, kita ambil foto. Kalau misalnya seperti itu ya. Bisa ya? Apa bisa? Nah, kan dia. Dia nggak ini ya. Nggak terlalu nyimpan. Padahal kalau foto wajah asli nanti akan berbeda. Bapak Ibu, boleh coba ya. Nah, di sini anggaplah seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba. Nah, di sini kita mau ambil warna kulit yang mana. Misalnya saya pakai yang ini. Nah, yang ini. Kemudian di sini ada alis. Bentuk alis, bentuk mata, mau pakai yang mana. Nah, itu tinggal dipilih ya. Nah, saya coba yang ini aja. Sudah cukup. Nah, kemudian kita klik simpan. Ini yang ini simpan. Nah, kemudian kita cari pakaian. Nah, cari pakaian yang sesuai. Ini berarti mirip kayak avatar di Facebook ya, Bu? Iya. Iya, itu. Seperti aplikasi-aplikasi apa ya? Apa lagi ya? Zepeto gitu ya. Tapi Zepeto misalnya ini ya. Gerak ya. Avatar Facebook. Iya. Seperti itulah. Kurang lebih. Saya tidak pernah pakai avatar Facebook ya, Bu. Nah, jadi ini nanti tinggal cari baju yang sesuai ya. Ini ada atasan, ada dress. Ya, dressnya pendek-pendek ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi tinggal dipilih aja. Nah, seperti itu misalnya setiap pilih inilah misalnya. Atasannya. Pendek nih. Ya. Nah, jadi ini kita tinggal utak-atik aja, Bapak Ibu ya. Misalnya ini. Nah, ya kemudian kita geser lagi untuk mencari bawahnya. Kita kasih rok misalnya. Cari roknya yang agak panjang. Nah, seperti itu ya. Ini agak susah nyari pinjam panjang nih. Ya. Nah, misalnya inilah. Nah, cocok nggak cocok? Nah, kemudian. Biasanya ada aksesoris mana ya. Nah, ini topi. Di sini kita bisa ganti dia dengan jilbo. Ya. Nah, ini kita ganti dengan jilbo. Sekurangnya yang ini misalnya. Nah, ini juga bisa diganti warnanya. Katakanlah yang ini saja saya simpan. Nah. Nah, dia langsung jadi karakter. Kalau Bapak Ibu ngambil foto Bapak Ibu dengan benar, biasanya dia akan mengikuti wajah Bapak Ibu. Itu ya. Langsung resek. Nah, nanti langkah... Nah, nanti langkah... Langkah yang berikutnya, ya. Bapak Ibu tinggal menggunakan Bitmoji-nya. Nah, ini yang tampil di sini. Ya, akan sama dengan yang di web. Jadi, kita ke web-nya. Saya stop ini dulu ya. Mirror-nya. Oke. Nah, kita ke web-nya lagi. Sini kita ketikkan bitmoji.com tadi. Ya, bitmoji.com. Ini, bitmoji.com. Nah, lalu kita buka akun. Tapi pastikan akun yang di handphone sama dengan akun yang ini. Nah, kita... Ya, harusnya dia sama dengan yang di handphone. Ya, ketika kita ganti... Nah, ini dia minta ganti pakaian lagi, ya. Kalau diganti harusnya dia sama dengan yang sudah saya edit di handphone tadi, ya. Harusnya sama. Pasti salah akun, ya. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Ya, harusnya ini sama. Apa mungkin dia masih agak lambat? Coba kita lihat di... Comit ini. Kalau kita lihat klik bitmoji-nya, apa yang terjadi? Apakah masih sama atau tidak? Oh, iya. Masih sama ya dengan yang sebelumnya. Coba saya klik lagi. Masih sama, ya. Masih sama. Tapi langkah-langkahnya seperti itu, Bu. Mungkin dia membutuhkan beberapa waktu untuk menyesuaikan dengan yang baru saya buat tadi. Tapi langkahnya seperti itu. Keren-keren. Jadi, ini tinggal cukup di pantai saja, ya, Bu, ya? Jadi, langkahnya... Ini langkahnya, Ibu, klik di bitmoji, ini, ya. Kemudian, tinggal cari. Tapi pencariannya itu menggunakan bahasa Inggris. Kalau tidak, Ibu, cari ke bawah, gini, ya. Misalnya, duduk, sit, gitu, ya. Nah, dia akan duduk. Ini kalau misalnya kita buat, ya, saya coba... Saya coba cari bitmoji, ya, di elemen-nya. Bitmoji. Bitmoji. Bitmoji Classroom. Oh, itu bukan di template, ya. Di template. Coba. Ini, nggak ada. Di elemen. Saya kemarin buat, ini, di bitmoji Classroom. Tampilannya, mungkin seperti ini, ya. Saya coba beranda, ya, Bapak Ibu. Saya contohkan satu, ya. Saya buat. Nah, di sini. Coba. Bitmoji. Classroom. Ini. Tidak ada, ya. Saya pernah buat. Atau saya tengokkan yang sudah saya buat, ya. Bitmoji. Biasanya, nah, ini seperti ini, Bapak Ibu, ya. Kalau kita mencari bitmoji Classroom, itu nanti dia seperti ini. Ya, misalnya, saya contohkan sedikit saja, ya. Nah, ini kan, mana kursinya? Nah, ini ada kursi. Ya, kita ingin dudukkan karakternya di situ. Kita klik ini, ya. Klik icon bitmojinya, lalu kita pilih yang sheet tadi, ya. Nah, di sini, eh, kita klik kanan, copy image. Lalu kita pastikan di kanan pasnya. Nah, kemudian kita paskan duduknya. Ini tinggal ditarik. Nah, seperti itu. Kalau misalnya, bahkan ini juga bisa dibuat bergerak, Bapak Ibu, ya. Nah, tapi kita duplikasi-duplikasi. Nah, kita duplikatkan satu halaman, ya. Misalnya yang pertama ini, dia nintip. Ya, klik. Oke, nintip. Tip, Bu. Tip, ya. Copy image. Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah, silahkan, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini saya hapus dulu. Ya, misalnya. Nah, terus saya ditikatkan halaman. Nanti dia akan menjadi seolah-olah dia bergerak pindah, seperti itu, ya. Dari bitmoji saja, Bapak Ibu. Nah, terus yang berikutnya saya ganti lagi dia. Berdiri, ya. Berdiri. Stand. Nah, yang inilah. Misalnya dia sudah keluar, nih, dari persembunyiannya yang tadi. Eh, sorry. Salah. Mohon maaf, nih, Pak Iis. Jadi, lebih-lebih. Nah, apa-apa, Bu. Sikit, ya. Nah, kemudian saya pastikan di sini, di canvas-nya. Tadi ini saya hapus, ya. Nah, saya buat dia di sini. Dia seolah dia sudah... Jadi, dia nintip, terus dia berdiri. Nanti saya duplikatkan lagi, ya. Nah, terus saya ketik, eh... Oke, saya klik lagi bitmojinya. Itu berapa detik, Bu, ukurannya, waktunya? Untuk bisa... Seperti itu, Bu. Terserah saja, Bu. Kalau mau lambat, ini di... Di... Apa aja? Diatur aja. Ini sebenarnya bergeraknya... Bukan saya pakai animasi, tapi pakai... Apa ya? Trick-trik namanya, ya. Saya kasih, dia berjalan. Walk. Nah, terus... Saya copy lagi. Ya, set... Copy image. Ya, ini sebentar lagi, Bu, Pak Ibu, ya. Nah, di sini... Saya paste. Ini saya hapus. Nah, dia tadi, di sini dia berdiri. Terus dia berjalan. Lalu, saya paste-kan lagi. Ya, eh... Saya duplikatkan lagi. Saya geser sedikit lagi. Ya. Terus saya duplikatkan lagi. Saya geser sedikit lagi. Terus saya duplikat... Oke, sudah selesai. Nah, nanti... Ya, tampilkan. Saya tampilkan. Saya tampilkan. Saya tampilkan. Jadi, dia seperti ini. Ya. Kalau... Nah, nanti dia seperti itu. Wow, keren. Nah, gitu, Pak Ibu. Jadi, kalau... Itu juga bisa kita jadikan video... Atau SPG. Dan saya sudah pernah menjadikan header Google Classroom saya. Yang seperti ini. Dia bergerak. Dia berjalan dari... Awal ini sampai dia duduk. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekitar... Kalau... Kalau dijadikan header Classroom. Apakah... Dalam bentuk video atau apa? Dalam bentuk video apa, Ibu? Saya ambil SPG. Video juga bisa. SPG? Baru dengar nih. SPG itu ini, Ibu, ya. Yang... Bentar ya. Mananya. Ini kita unduh. Ya. Diunangi. Eh, bukan SPG. Mohon maaf. Tunggu. Yang bergerak. Ini GIF. GIF. Salah. GIF, Bapak Ibu. Saya coba ya. Saya coba unduh. Karena saya... Kalau durasi... Durasi GIF itu kan cuma sekian detik itu, Bu. Iya. Bisa ya? Bisa, bisa. Cuma nanti kalau untuk header Google Classroom, nanti kan ukurannya berbeda. Itu aja sih, aku hanya. Ukuran berapa itu, Bu, ya? Berapa ya? Berapa ya? Sekarang saya ingat lagi. Yang kita buat GIF-nya aja gitu, Bu. Atau Ibu bisa buat... Ketikan aja di... Desain itu, ketikan aja header Google Classroom. Ya, terus yang kita buat ini bisa jadi ininya. Bisa, tapi... Bisa, sebentar ya. Saya coba ya. Video. Mana ya? Untung. Saya nggak bisa share lagi. Bitmoji Classroom itu memang udah ada di template atau gimana, Bu? Tidak ada. Oh, nggak sih. Tidak ada. Nah, jadi dia... Kalau kita ambil Bitmoji Classroom itu, dia sudah ada dinding, ada lantai. Jadi dia seperti tiga dimensi. Seperti itu, ya, Bu, ya? Tidak ada semua. Sudah lengkap, ya, Bu, ya? Iya, ada lengkap. Paling tinggal kita ganti-ganti tulisannya, ininya, seperti itu. Saya kemarin, saya coba perlihatkan sedikit, ya, Bapak-Ibu, ya. Di Google Classroom saya itu yang menggunakan Bitmoji yang seperti itu. Ya, saya dah buat kelasnya mana, ya? Sebentar. Jadi ketika siswa buka kelas itu akan terlihat itu. Video. Yang gerak. Ya, yang gurunya gerak. Tapi mana ya kelasnya? Gimana memasukannya itu, Bu? Kita mengganti headernya aja, Bu. Di Google Classroomnya kita ganti. Diambil dari? Kita unduh dulu. Kita unduh dulu template tadi dalam bentuk SPG. Ya, kemudian. Nah, ini ya, Bapak-Ibu, ya. Ini bentuk SPG tadi, Bu. SPG. SPG yang mana, Bu? Bukan SPG, GIF. Sorry, maaf, Bapak-Ibu. GIF. Nah, ini terlihat nggak, Pak? Google Classroom saya, ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, jadi dia seperti itu. Nah. Nah, ini dia diundur dalam GIF itu, ya, Bu, ya? Ya, dalam GIF. Mau unduhnya dari mana, Bu? Dari yang tadi. Oh, yang tadi. Dari kanva tadi. Dari kanva tadi. Dari kanva. Nah, dari ini kan, ini ada nih yang bagikan ini, ya? Ya. Kita ambil yang unduh. Ya, kita ganti dia menjadi GIF. Ini boss tadi. Ya. Jadi GIF. Dia, tapi nggak ada suara. Ya, hanya video bergerak. Eh, apa? Gambar bergerak. Baru kita unduh, ya? Setelah itu, kita masuk ke Google Classroom. Nah, di sini kan ada pengaturan, nih. Eh, sorry. Nggak ada pengaturan, ya. Hmm, udah lama, nih. Nggak pake Google Classroom, udah lupa. Nah, ini. Di sini, ya. Nah, ini. Upload foto ini, Bu. Di sini. Foto. Jadi, upload foto yang GIF tadi tetap masuk. Tetap ini dia. Kayak gini jadinya nanti. Dia bergerak. Jadi, upload foto dari mana filenya itu, Bu? Filenya dari laptop. Ini kan? Laptop. Ya, bisa dari drive, dari apa, terserah. Tapi, kita ambil yang dari. Ini saya tertutup terus, nih, Bapak-Ibu. Nah, ini kita ambil. Ini. Pilih foto dari komputer. Oh, gitu. Tapi, kita unduh dulu yang tadi, ya. Jadi, foto dengan GIF tadi sama, ya? Kalau foto kan biasanya foto. Kalau foto, dia nggak? Iya. Foto. Tapi, dia tetap masuk kok yang GIF ini yang saya udah gini, kan? Oh, iya, ya. Nah, oke. Seperti itu, Bapak-Ibu. Kebetulan, saya juga udah mulai error. Iya, capekannya, Bu. Jelati. Enggak. Kita menjelaskan, Pak Is. Ya, lanjut di grup. Karena tadi, saya di perjalanan ke Kerinci, kan, sejam. Terus, baliknya sejam. Jadi, sewasi ini. Jadi, terima kasih, Bapak-Ibu. Sekali lagi, saya mohon maaf, ya. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Bapak-Ibu semua yang ada di sini. Ya, jika tadi ada salah yang saya sampaikan, ada banyak keperangan atau yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, ya, Bapak-Ibu ya. Keperangan itu datang dari saya. Kelebihan itu datang dari Allah SWT. Sekali lagi, saya mohon maaf, mohon diikhlaskan ya. Apa-apa yang salah, ya. Saya juga menerima koreksi dan masukan dari Bapak-Ibu semua dengan lapang dadah, dengan terbuka. Demikian, Pak Is, mungkin bisa dilanjutkan. Mohon maaf, ini udah terlewat-lewat, ya, Pak Is, ya. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon nanti rekaman untuk kegiatan hari ini, di selfie group, ya, Pak. Karena sangat menarik sekali. Iya. Nanti di-shap ini, Ibu Isyawati, itu. Tapi jangan lupa subscribe, gitu ya. Oke, Bapak-Ibu, terima kasih. Iya, Pak. Kagak di-subscribe. Atas partikasi Bapak-Ibu, dalam akh-hati-hati hari ini, saya ingin mengenai kondisi hari ini, jangan maaf, berlalu-berlalu terdapat kesalahan atau yang tidak berkenan di hati Bapak-Ibu. kegiatan terakhir kita, penutupan kegiatan, eh, kegiatan, yang mana kegiatan ini akan dipandung oleh Pak Wali. Mana Pak Wali? Cek sound, Pak Wali. Pak Wali. Iya, Pak Is. Apa kabar, Pak Is? Ibu-ibu, semua. Kalau, Pak Wali, sudah dihatikan, Pak Is, ya. Iya, tinggal Pak Wali, aja. Iya, oke. Lagi sudah bisa lanjut penutupannya, ya. Oke, lanjut, Pak Wali. Oke, siap. Mana pendia, Pak Wali? Kita sapa dulu, Pak PHP hadir nggak? Is sama hadir. Pak Nanang, Pak Nanang? Hadir, hadir. Oke, siap. Bu Agus Trianita. Ya, alhamdulillah, baru nyampe. Wah. Hadir. Sama-sama baru nyampe, nah, sampai kampung. Jumlah nyampe. Tidak tadi, ada ini. Dan yang terakhir tentunya, Bu Setiawati, nih. Yang sangat semangat, ini. Oke, Bapak-Ibu. Hadir, Pak Wali. Hadir. Oke, Bu Setia. Ini sudah lama juga, ya, Bu Setiawati, ya. Terakhir juga memoderatori kegiatan Bu Setiawati. Ini kemarin. Sudah lama. Iya, iya, iya. Makasih, Pak Wali. Semoga sehat terus dan selalu berbahagia untuk semua, ya, Bu Setiawati. Oke, Bapak-Ibu. Mungkin tadi saya lihat ada yang masuk, ada yang keluar juga. Ini mungkin, ya. Ini memang hari ketiga ini kami perhatikan, Bapak-Ibu, agak menurun, ya. Ini kita nggak tahu, nih, apakah karena kesibukan atau memang materinya semakin lama, semakin susah. Sehingga, Bu Setiawati, ya, yang tadinya itu 178, hampir 180 beserta di hari pertama. Di hari kedua, turun jadi sekitar 130-140. Nah, sekarang di 120 ini. Ya. Semoga, semoga peserta kita tetap semangat. Walaupun kesibukannya tidak bisa menghadiri Zoom, minimal selalu aktif, ya, Bapak-Ibu, ya, untuk di grup, di grup kanva kita, baik di grup satu maupun di grup dua. Nah, karena Bapak-Ibu tidak hanya, apa namanya, mendapatkan ilmu untuk disimpan saja, tetapi Bapak-Ibu harus bisa nantinya mengimbaskan kepada peserta didik. Nah, kami yakin dengan waktu tiga hari ini yang secara materi ini belum maksimal, tapi Bapak-Ibu masih kami lakukan pembimbingan nantinya, Bapak-Ibu. Silakan, Bapak-Ibu bertanya lagi di grup. Kalau nggak puas di grup, bisa chat trainernya masing-masing. Betul, Pak? DHB, ya? Boleh ya chat malam-malam, ya, Pak, ya? Jangan, jangan jalan dulu, ya. Kalau trainernya, Bapak-Ibu, nggak bisa membalas dengan cepat. WA aja panitianya, Bapak-Ibu. Bisa WA saya, Pak Ismail, Bu Rini. Nanti kami akan minta tolong, Pak Trainernya, nih. kalau saya Pak Wali kalau saya memang kebalik Pak Wali saya kerjanya tuh dari jam 11 malam sampai pagi nah ya bener kan jadi Bapak Ibu gak usah sungkan ya malam-malam hari ingin bertanya kepada para trainer buh ini udah tidur atau belum ternyata kebanyakan trainer kita belum tidur Bapak Ibu kalau siang gak dibalas ya Bu karena terbiasa kerja tengah malam Pak Wali nah Pak Nanang juga kan ketahuan ya Pak ya oke Bapak Ibu pada hari ini tidak terasa ya sudah di hari ketiga sama halnya kemarin dua hari yang lalu kami buka acara ini kami sediakan kepada Bapak Ibu ternyata amdulillah Allah Tuhan Maha Esa memberi kelancaran kita pada hari terakhir ini nah untuk berkahnya nih dan untuk mendapatkan feedback kami mohon kepada salah satu peserta untuk ngasih pesan dan pesan ini Bapak Ibu ini kebetulan Bu apa ya Bu Fitri nah Bu Fitri Fitri ya halo dari Rokan Hulu bisa diaktifkan kameranya Bu Fitri halo nah Bu Fitri halo walaikum salam lagi di mana ya Bu Fitri di rumah Pak Rokan Hulu ya guru ya Bu ya iya Pak guru SD 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 010 Tandun oke oke Ibu Ibu Fitri dari hari pertama kedua dan ketiga ini aktif ya Bu ya hadir terus ya ya Pak aktif oke boleh tapi yang kedua saya belum buat tugas Pak oh Bu nggak apa-apa Bu trainer kita baik-baik Bu kayak kita kesiswa ya Bu ya hari ini nggak ngumpul kita kasih kesempatan ya Bu ya besok nggak ngumpul juga kita kasih kesempatan nah semoga trainer kita seperti itu Bu ada lagi Bu selain tugas yang Ibu belum kerjakan saya mau ucapkan terima kasih banyak sudah banyak termasuk banyak saya dapat ilmu dari trainer-trainer yang sangat biasa yang tadinya saya tidak tahu ya Alhamdulillah saya sedikit-sedikit sudah tahu apalagi hari ini Alhamdulillah sangat menarik sekali Pak oke yang menariknya apa Bu kok malah di materi terakhir komik lucu ya Pak kalau yang hari kemarin yang pertama yang menarik gimana di hari pertama cara membuat ini kan Pak Edu ya Pak itu berdasar utamanya itu sudah bisa belum seperti ini saya belum berhasil saya pernah waktu itu pernah ikut pelatihan apa ya sudah membuatkan Pak Edu terus itu ini saya membuat lagi kok malah bingung kan Pak ini khususkan untuk untuk guru mana Pak berifikasi Bu jadi nanti silahkan diulang lagi Bu ya harus sampai ke kanva for Edu ya Bu ya Pak saya akan coba lagi oke nanti nanti ya yang tadi ibu-ibu belum bisa-bisa tadi ibu mohon nanti di chat di grup mana-mana ibu yang belum paham nanti ditanyakan ya Bu ya oh iya terima kasih banyak Pak karena PR Bu Fitri ini nanti setelah ini cari lagi peserta didik untuk bisa ibu ajar ajarkan terutama untuk mengaktifkan akun kampanye ya Bu ya iya Pak siap ibu bersedia ibu oke terima kasih ibu Fitri ya terima kasih oke berikutnya berikutnya mungkin dari peserta yang laki-laki ini Pak BHB gimana 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 apa ya siapa peserta laki-laki yang kita minta pesannya nih Pak Halo Pak Wali lagi ngomong ya Pak iman ngumpul baik pendegarannya untuk di iman diganti aja silahkan Pak siapa yang bersedia untuk yang laki-laki silahkan Bapak dan Bapak-bapak boleh asarin pudin itu bisa oke silahkan Pak saya sudah resmen kita itu kedua ya Pak siapa Pak boleh boleh Pak Imriza silahkan boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore buat kita semuanya Alhamdulillah selama tiga hari ini saya mengikuti pelatihan GSGI Riau ini wilayah Riau walaupun saya tidak mungkin 100% mengikuti dalam pelatihan ini karena saya juga ada pelatihan yang saya mengikuti di Tunggu Kongra Angkat Tempat Tetapkan Baru jadi saya juga bisa melihat dari video yang dikirim di grup saya di grup satu ada pun yang saya dapatkan selama ini saya juga sudah menggunakan kanfa ini untuk membuat tugas yang lain tapi belajar ini hanya secara otodidak saja tidak ada pelatihan yang lain dan juga saya juga sudah mendaftar ke kanfa for education itu sudah mendaftar juga sebelum mengikuti trainer workshop ini tapi dengan adanya workshop ini saya banyak sekali mendapatkan ilmu yang tidak saya ketahui sehingga menjadi tahu gitu cuman ada beberapa hal mungkin nanti ke depannya saya juga akan bertanya kepada para trainer yang hebat-hebat di seperti seperti sekali saya tim JSDI wilayah riau sangat hebat-hebat semuanya semoga ilmunya bisa kami dapatkan gitu bisa kami untuk sekali lagi saya ingin terima kasih kepada semua trainer semoga ke depannya nanti kami juga bisa mengikuti dan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi itu saja mungkin pak terima kasih pak ibu semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak kembali pak wali pak wali halo pak wali itu pak asap itu juga terlepar ya pak walinya berarti terlepar dia lanjut buat ini baik masih kita minta testimon ini pak Ismail satu lagi itu gimana sepertinya ke trainer lah kegantian oke baik silahkan para trainer ada yang mau menyampaikan untuk statementnya untuk kegiatan kita selama 3 hari siapa yang mewakili boleh silahkan atau masing-masing aja ya kita kasih waktu ya silahkan boleh tumpuan pak nanang atau bu agus denita pak bhp atau bu setiwati bisa semuanya burin nih oke 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 baik kalau semuanya berarti kita mulai dari pak nanang silahkan pak nanang yang semuanya dulu bu baik silahkan partikel lama sudah silahkan pak bhp oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ketiga masih di atas 100 ya artinya angusia para pejuang pendidikan untuk meningkatkan kembali sendiri sebagai seorang guru ini sudah sangat luar biasa karena walaubagaimanapun bapak dan ibu siap tidak siap mau tidak mau yang namanya dunia teknologi ini berjalan secara dinamis kita dihadapkan pada perubahan teknologi yang begitu cepat maka sebagai seorang pendidik kita memang harus beradaptasi dengan cepat juga karena kita tidak meragukan kemampuan siswa kita dalam beradaptasi dengan teknologi tetapi yang kita lakukan adalah ketika seorang pendidik yang tidak mampu beradaptasi dengan teknologi nah malah tidak mau teknologi memang hari ini sudah menyerang ke semua aspek nah ada satu hal satu kalimat yang ingin saya sampaikan bapak dan ibu teknologi mampu menggantikan peran bapak ibu dalam memberikan pengetahuan secara cepat dan up to date artinya bapak ibu tidak ada pun teknologi bisa menggantikan peran bapak dan ibu dalam memberikan pengetahuan secara cepat tetapi yang tidak mampu digantikan oleh teknologi adalah bagaimana bapak dan ibu membentuk karakter siswa ini jangan hilang dalam diri kita sebagai seorang dalam membentuk karakter siswa jadi mudah-mudahan kita bergabung pada kegiatan selama tiga hari ini banyak hal dan manfaat yang bisa kita lakukan banyak hal yang bisa kita lakukan bahan di sekolah kita di sekitar kita mudah-mudahan ilmu ilmu yang kami berikan walaupun mungkin sama-sama kita belajar bermanfaat untuk bapak dan ibu dan saya mohon maaf atas segala kekurangan selama tiga hari ini mendapatkan bapak dan ibu silakan jika anda nanti mau bertanya secara pribadi atau secara di grup silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak ibu setelah closing statement dari trener selanjutnya kita akan masuk penutupan ini yaitu yang akan disampaikan oleh kedua JSTI perkenaan semua hal setelah ini apa yang akan Bapak ibu lakukan ke depannya setelah tiga hari melakukan green tag oke silakan kepada ketua JSTI Mila Riau kepada Bapak Ismail waktu dan tempatnya diberikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak ibu saya terpaksa menghidupkan permintaan dari Bapak Wahli jadi Pak kita satu saudara ya nanti kita satu kampung oke Bapak ibu berkaitan dengan kejadian ini saya menghidupkan terima kasih yang tak terhingga ya kepada kawinan kita dalam kesibukan kesibukan mereka menutupkan kegiatan ini dalam kesibukan mereka juga dimana harus satu sisi melakukan pengimbangkan kepada kita sendiri dan juga melakukan kesibukan kepada Bapak Ibu saya perlu lagi menghidupkan di mana nanti dalam penonton kami disini ada kekurangan karena setelah kami berdiskusi beberapa malam terhadap kegiatan ini saya melihat Bapak Ibu lebih biasa sehingga kami memutuskan untuk melakukan kegiatan ini ini lambat tanggal 30 Bapak Ibu tanggal 30 jadi Bapak Ibu disini itu hanya hanya memintukan kepada Bapak Ibu mohon disini mengaktifkan mengaktifkan tubuh untuk terpadi nanti akan diberikan link untuk ngaporkan yang diaktifkan saya matikan kamera ya silahkan oke makanya kurang jelas sekarang Tess satu halo oke silahkan oke saya mengucapkan terima kasih kepada trainer-trainer yang telah memberi kempatan Bapak Ibu sekalian untuk sepertinya kegiatan ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa sertifik kegiatan ini ditunjukkan oleh Bapak Ibu sendiri dan dikeluarkan oleh GSD Bukat syarat untuk mendapatkan sertifikat yang pertama Bapak Ibu harus membutuhkan pengimbasan apa tugas pengimbasan Bapak Ibu disini adalah Bapak Ibu diminta membuat sertifikatnya itu minimal seratus orang dengan melaporkan nanti akan kami berikan kartu tugas kepada Bapak Ibu untuk melaporkan untuk untuk berikan pengimbasan pengimbasan mulai dari akun bagaimana cara mengatakan akun bersama itu itu Bapak Ibu dibutuhkan untuk mengatakan akun agak banyaknya dari 100 Alhamdulillah itu harapan kita sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat nantinya untuk waktu kami berikan waktu berapa Pak BFD satu bulan atau satu bulan sampai akhir 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 semangat atau pejuang pendidikan luar biasa sekali waktunya sehingga sedikit sehingga tidak memuatkan kita berikan waktu yang sudah luasnya kepada Bapak Ibu berkunci mengaktifkan membuat akun baru untuk peserta didik sehingga nanti di pelabaran Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat mungkin itu tambahan Bapak Ibu silahkan Pak Bapak Ibu oke terima kasih Pak Perwil mungkin saya menambahkan Bapak dan Ibu ya nah Bapak dan Ibu untuk mendapatkan sertifikat ini memang diwajibkan oleh pengurus pusat ya terkait sertifikat yang akan Bapak Ibu dapatkan sebagai peserta pada kegiatan ini nah waktu yang diberikan itu sampai tanggal 31 Maret jadi pertama Bapak dan Ibu nanti akan diberikan link jumlah peserta itu minimal 100 orang boleh guru boleh siswa atau boleh percampuran antara guru dan siswa yang jelas minimal 100 orang dengan waktu tanggal 31 Maret artinya ketika Bapak dan Ibu melakukan pengimbasan misal di hari pertama minggu pertama Bapak dan Ibu ini sudah lewat ya minggu pertama minggu kedua di hari selasa misal atau hari kamis Bapak dan Ibu peserta ada 20 orang nah untuk ke depan Bapak lakukan lagi sampai mencapai 100 jadi boleh bertahap sampai mencapai 100 orang baik guru maupun siswa atau guru siswa saja juga boleh tetapi guru dan siswa itu memiliki link yang berbeda nah syaratnya seperti yang kami lakukan kepada Bapak dan Ibu yaitu bagaimana mereka membuat akun kanpa baru nah Bapak dan Ibu mengarahkan mereka membuat akun kanpa baru saja untuk mereka mendapatkan nanti for it juga nah buat akun kanpa yang baru untuk guru ada linknya nanti partner.com nanti kita akan kirim JSDI guru mungkin boleh saya share apa pak bisa saya share apa share print ibu setewati host setewati dinaikkan boleh boleh jadikan saya co-host iya oke kenalan dulu pak namanya bhp boleh bertanya pak bhp sebentar pak ben ya nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya belum bisa host disable participat screen udah udah oke nah oke saya coba dulu ya nah sudah tampil bapak dan ibu sudah pak oke nah saya besarkan nah bapak dan ibu langkah untuk mendapatkan sertifikat yang pertama adalah bapak dan ibu melakukan penyimbasan minimal peserta yang dilakukan adalah 100 orang boleh guru boleh siswa atau gabungan guru dan siswa nah kalau bapak dan ibu penyimbasannya terhadap guru maka link yang diberikan adalah link ini yaitu http kanpa.com GSDI guru ini akan kita berikan nanti yang kedua kalau sertanya adalah siswa untuk membuat akun kanpa yang baru maka ini link yang akan kita arahkan kepada siswa untuk membuat akun kanpa baru nah contoh misal siswa nih bapak dan ibu kalau guru kalau guru kemarin sudah kan kita arahkan daftar sekarang nah kalau siswa juga sama bapak dan ibu tinggal di klik link ini masuk kepada yang ini enter kemudian nanti akan diarahkan disini bapak dan ibu nah ini kebetulan saya belum keluar jadi tampil ini saya keluar dulu dari ini dari punya saya nah disini saya masukkan misal GSDI untuk siswa nah ini tampil bapak dan ibu nah siswa akan masuk melakukan dengan daftar dengan google nah itu yang pertama kemudian yang kedua bapak dan ibu nanti siswa siswa ataupun guru yang bapak lakukan pingin bahasa bapak dan ibu buat dulu disini adalah melaskan paham bapak dan ibu itu saja dan tujuannya adalah supaya saat-saat pengipas guru maupun pengipas ini adalah guru yang menjadi peserta kita itu masuk di dalam kelas kita nah bagaimana cara kita membuat kelas kemarin sudah diajarkan mungkin saya ulangi sedikit karena ini tidak tidak panjang waktunya ya saya ulangi sedikit untuk sorry salah masuk oke salah masuk saya ulangi salah masuk ntar bapak dan ibu kita buat kita buat kelas caranya bagaimana yaitu caranya bapak dan ibu klik masuk ke email bapak dan ibu pastikan posisinya adalah posisi bapak dan ibu sebagai pribadi ya nah pilih pribadi bapak dan ibu nah ini pribadi atau akun bapak apa namanya kalau saya misal disini Gus Laini BHP Riau nah misal ini nah kemudian setelah pastikan bapak bukan berada di dalam kelas saya tapi berada di dalam akun bapak nah caranya adalah klik kanan ini di pojok kanan pilih yang pribadi akun bapak namanya nah seperti saya ini adalah Gus Laini BHP Riau nah kemudian pilih yang ini bapak dan ibu setting atau pengaturan akun pilih ini cara membuat kelas itu di link youtube saya juga ada kemudian di penagihan dan tim nah disini bapak dan ibu buat kelas baru nah setelah buat kelas baru silahkan apa nama kelasnya maaf pak bisa diulang mudah sedikit tadi kenapa bu tadi suara terputus sebentar jadi ada informasi bapak yang tertinggalkan sama saya bisa dimundurkan sedikit diulang sedikit tadi senjainya gak bagus terputus oke bapak dan ibu syaratnya yang pertama tadi untuk mendapatkan sedikit bapak dan ibu melakukan pengimbasan nah pengimbasan sebenarnya disini adalah bapak akhirnya harus belajar lagi supaya tidak lupa nah peserta yang harus dilakukan pengimbasan adalah 400 orang boleh guru semua boleh guru dan siswa boleh siswa saja nah kemudian bapak dan ibu arahkan mereka untuk membuat akun kanpa baru kalau guru akun kanpa yang akan bapak arahkan adalah ini linknya kalau untuk guru kalau untuk siswa bapak dan ibu arahkan ke link yang ini untuk siswa nah setelah itu ketika mereka sudah membuat akun kanpa yang baru maka bapak dan ibu buat kelas bapak dan ibu persiapkan dulu kelas bagaimana cara buat kelas bapak dan ibu klik kanan ambil pribadi bapak ya akun akun pribadi bapak jadi bapak tidak berada di akun workshop ini tidak disini tapi berada di akun pribadi nah seperti ini saya selain di bahagian nah kemudian setelah ini muncul bapak dan ibu klik yang ini kalau bahasa inggrisnya nanti disini kalau kanpa bapak masih dalam menggunakan bahasa inggris setting kalau disini adalah pengaturan klik yang ini kemudian bapak dan ibu klik penagihan dan tim bagian kanan sini penagihan dan tim di klik kemudian jangan takut di link youtube saya juga sudah ada bagaimana membuat kelas kemudian buat kelas baru nah silahkan bapak dan ibu misal disini kelasnya kelas pengimbasan misalnya nah kemudian klik kelas baru nah ini akan selesai bapak nah kemudian bapak dan ibu klik kelas pengimbasan ini oke kita klik kelas pengimbasan ini kemudian klik orang nah bapak dan ibu tinggal mengambil tautan link ini dapatkan tautan undangan nah kemudian silahkan share kepada para peserta atau grup dimana peserta bergabung salin ini tinggal kirim saja nah itu selesai bapak dan ibu nah nanti untuk pelaporannya setelah selesai nanti akan dikirim juga sekaligus oleh pihak panitia penyelenggara kemana bapak dan ibu harus melaporkan nah contoh laporan seperti ini bapak dan ibu silahkan nanti contoh laporannya seperti ini saja simple saja nah ini seperti saya ini kebetulan saya menjadi calon trainer kemarin laporan diseminasi TOT nanti bapak laporan penyimbasan kanpa JSDI nah silahkan formatnya seperti apa silahkan dan di dalam itu yang paling penting adalah ada nama kegiatannya kemudian flyernya kemudian ini jelas ya nama kegiatan materi hari atau tanggal waktu jumlah peserta kemudian nah ini kelas diseminasi yang saya screenshot ada 41 orang di yang pertama kemarin nah kemudian kalau ibu melakukan zoom kegiatan silahkan kalau melakukan luring foto saja nah jadi itu selesai tinggal kirim kepada pihak panitia nah mudah-mudahan ke depan bapak dan ibu kita masih tetap memperpanjang kerjasama dengan KAMPA mudah-mudahan bapak dan ibu yang sudah melakukan penyimbasan insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi trainer di JSDI rio nantinya ke depan mungkin itu Pak Boil boleh bertanya Pak ya silahkan ya silahkan Pak BMP ya silahkan tadi kelasnya kan ada untuk siswa ada untuk guru itu kelasnya jadi kalau misalnya kita penyimbasan untuk guru jadi kelasnya khusus untuk guru untuk siswa untuk siswa atau kelasnya hanya satu saja terima kasih Pak oke kalau ibu penyimbasannya ada dua misal disana ada siswa siswa disini adalah peserta didik ya maka linknya adalah link siswa tadi kalau pesertanya adalah guru maka linknya guru tadi maksudnya kelasnya itu Pak apakah kelasnya dua kita buat apakah khusus dulu oh boleh satu kelas terima kasih Pak Pak BMP nanya Pak SMP ya BMP ya silahkan terkait pengimbasan 100 siswa mungkin di kami di SD itu kan tidak sebanyak siswa di SMP dan di SMA kalaupun mereka buat akun Gmail itu sangat kewalahan kalau untuk siswa gitu kan menggunakan akun belajar ID juga tidak semua siswa paling yang ada itu adalah siswa kelas 6 gitu ya siswa kelas 6 nah itu bagaimana kita mencapai yang 100 tadi seperti itu kalau SMP SMA mungkin dari kelas 1 sampai kelas 3 itu mereka punya kelas paralel yang banyak gitu seperti itu nah itu yang untuk kita yang di SD gitu kalau guru kan guru di SD kan apakah bisa dari luar atau kelas internal sekolah kita seperti itu Pak BMP terima kasih Pak Ben nah untuk pengimbasan Bapak dan Ibu yang pertama tadi Bapak dan Ibu boleh guru boleh siswa atau gabungan nah untuk mencukupi Bapak dan Ibu tidak harus di sekolah Bapak dan Ibu bisa di sekolah yang lain boleh silahkan atau Bapak dan Ibu tidak mau melakukan pengimbasan di sekolah sendiri silahkan di sekolah yang lain juga boleh nah untuk terkait masalah akunnya boleh Gmail atau Belajar ID juga boleh nah hari ini untuk akun Belajar ID Bapak dan Ibu itu dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah mendapatkan akun Belajar ID untuk kelas 1 sampai kelas 6 nah kebetulan disini kita ada dua sebagai team trainer dari Google saya dengan Bu Setiawati Google Certified Trainer nah jadi untuk kelas SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah mendapatkan yang namanya akun Belajar ID nah seperti kondisi Pak Ben itu bisa melakukan pengimbasan mau di sekolah sendiri atau di sekolah luar sekolah Bapak silahkan atau digabung juga tidak tidak masalah yang penting dalam laporan itu minimal memang 100 itu yang disampaikan oleh pihak penyelenggara mungkin itu Pak Ben itu ada beberapa itu Pak BAP yang seperti disampaikan kalau untuk siswa SD sepertinya sangat berat sekali karena memang Android itu kan tidak tidak apa tidak dipegang oleh anak tapi dipegang oleh orang tuanya seperti itu gitu itu dia mungkin kalau disini aturannya bisa jadi dari pihak sekolah ya mungkin karena pada saat Pak Ben ingin melakukan pengimbasan bisa disampaikan secara resmi surat untuk melakukan pengimbasan supaya pada saat pengimbasan kita memberikan izin kepada siswa untuk membawa HP nah mungkin ini salah satu langkah yang harus dilakukan prosedurnya supaya ketika mereka membawa HP mereka tidak dalam posisi yang salah tapi memang sudah diberikan informasi dari pihak sekolah pada saat pengimbasan mereka diizinkan untuk membawa HP mungkin seperti itu Pak Ben sebenarnya gini Pak bisa saja cuma ini terkait dengan apa namanya itu kalau mereka membawa HP ke sekolah HP yang dibawa HP orang tua gitu bukan HP milik mereka seperti itu gitu karena tidak semua siswa itu memiliki HP gitu kalau memang boleh dari luar berarti kita bisa ambil dari luar ya Pak di HP boleh dari sekolah lain boleh SMP atau SMA yang kita buka untuk boleh ya boleh boleh SD boleh SMP boleh SMA jadi terbuka untuk umum artinya yang jelas link yang diberikan tadi kalau untuk siswa adalah siswa kalau untuk guru adalah guru nah artinya disini Bapak Denibu sebenarnya ini untuk mempersiapkan Bapak Denibu menjadi sebagai trainer nantinya kita di JSD Ipiau juga insya Allah akan perekrutan tim nanti untuk JSD Ipiau mudah-mudahan ke depan JSD Ipusar itu masih tetap bekerjasama dengan pihak kan file terus surat file yang akan mereka nanti berarti surat keterangan dari kepala sekolah ya Pak Ben mereka kan akan mendapatkan akun kan file itu juga ya nah untuk akun kan file kalah siswa bisa dengan surat dari sekolah saja Pak atau kartu pelajar ya bagi SMA ya atau kartu pelajar ya benar kartu pelajar oke siap kalau seandainya untuk guru kan tadi yang honor khususnya itu bagusnya apa Pak kayak NUPTK belum punya sertifikasi belum punya sebaiknya Pak dokumennya oke kalau untuk guru yang mereka belum punya NUPTK ataupun belum serting Bapak dan Ibu bisa meminta surat keterangan dari kepala sekolah betulah Bapak dan Ibu mengajak di sekolah jadi yang menyatakan kepada Ibu sebagai seorang guru di sekolah tersebut itu saja Pak Pak Ibu surat keterangan mengajar di sekolah tersebut itu ya masuk Pak yang bertanya Pak ya silahkan Bapak dan Ibu mohon maaf ya karena ini bukan bukan panitia JSD Riau ya membuat aturan tetapi memang kita memang melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan oleh pusat Bapak dan Ibu mohon maaf sekali kalau dari kita dari Riau sendiri insya Allah tidak seperti ini tetapi disini sebenarnya arahannya bagaimana Bapak dan Ibu nanti lebih memahami tanpa itu sendiri sebenarnya untuk menjadi trainer ya silahkan izin bertanya Pak oke baik izin bertanya trainer trainer halo bagaimana Pak Bapak selanjut kita nih nah saya tergantung panitia nih boleh bertanya Bu Rini Ayu oke baik karena masih banyak yang Risen nih ya oke iya bener oke bentar ya oke lanjut Bu Armalina tuh ya silahkan dulu tunggu setelah ini ya tunggu yang Risen berapa orang nih dari Pak Asep dulu boleh lah tunggu berapa orang oke oke berarti kita apa ya kita semua Bapak yang Risen kita penuhi untuk pertanyaan berarti kita sampai jam berapa nih Pak ketua Kornil karena ini berkaitan dengan tugas apa Pak Ismail itu waktu kita diperpanjang oke baik ya Bapak Ibu berarti karena memang beberapa peserta udah mulai ada yang keluar kenapa oke baik Bapak mulai dari Bapak Asep ya kita urut aja yang mulai dari atas ya silahkan Pak Asep ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi terima kasih atas waktunya saya disini berkaitan dengan tugas yang dari hari pertama sampai hari ketiga ini tugas jadi tugas yang dari narasumber itu apakah ada perpanjangan kemudian ya kalau yang tadi itu kalau tugas yang tadi untuk mengumpulkan seratus apa namanya pengimbasan mungkin kami kalau memang ada waktu atau memang ada ini lah ada kemampuan kami akan mengaksanakan cuman untuk yang tugas-tugas itu apakah juga dikirim atau ada penambahan waktunya demikian terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh silahkan Pak BHP Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Bu Agus Trianita silahkan Bu Agus untuk menjawab tentang tugas yang diberikan oleh para trainer yang memberikan tugas itu sebetulnya hanya dua Bu Tia tadi enggak ada ya sebenarnya tidak ini ya Bapak kalau untuk tugas fleksibel jadi banyak yang bertanya kapan batasan waktunya batasan waktunya saya enggak ini berikan batasan waktu yang jelas Bapak Ibu saya hanya ingin melihat kreativitas Bapak Ibu sebenarnya jadi kalau untuk tugas tidak terlalu kita ini ya kita paksakan silahkan saja Bapak Ibu ini share karyanya gitu ya prioritas utama kita itu nanti penginbasan ya Bapak Ibu jadi tugas santai aja ya di ini yang jelas Bapak Ibu mulai berkreativitas gitu dengan Ibu-Ibu yang sudah didapatkan beberapa tiga hari seperti itu aja sih gimana Bapak Asep udah oke terima kasih Bu lanjut oke Bapak Asep lanjut silahkan Ibu Ika Ibu Ika Angren ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya saya dari SMPN 190 ini ya kalau saya tanyakan tentang penginbasan kami kan ada empat orang yang ikut disini dalam acara workshop ini ya itu kalau penginbasannya apakah kami bisa berkolaborasi atau memang harus masing-masing gitu Bapak Ibu boleh saya tambah Bu boleh silahkan Bapak Ketua nanti Bapak Ketua bisa kan Bapak Ibu kalian ada saya baru tadi menghomongi Panitia Pusat yang penyelenggara ada beberapa poin yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu yang pertama sertifikat dikeluarkan oleh JSDI Pusat dan Komimpo Komimpo yang mengularkan nanti katanya itu urusan kami sebagai di wilayah agama kondisi dengan Komimpo yang kedua syarat disimilasi apa Bu penyimbasan suaranya Pak Imael itu apa hilang Pak Imael suaranya hilang suara Pak Imael hilang oke untuk penyimpanan oke lanjut lanjut share screennya boleh dilepas dulu Pak BHP untuk masalah pengimbasan Bapak Ibu sekali lagi kami di sini diberi kuota untuk wilayah riau hanya sebanyak 50 orang saja jadi untuk pengimbasan hanya tertentu saja yang terpilih yakni 50 orang dengan syarat pertama harus wilayah riau itu sekali lagi saya sampaikan harus wilayah riau kemudian harus menyetel sebanyak 100 akun pempahamannya ini secontoh nanti di situ ada akan ini Bapak Ibu ada pom nanti akan Bapak Ibu isi Bapak Ibu nanti diminta screenshot diminta email jadi simpan itu nanti bukti bahawa Bapak Ibu telah menyelesaikan itu nah sekali lagi syarat yang pertama untuk mendapatkan serpikat serpikatnya ada dua nanti satu dari Komimpo yang kedua dari PPJSDI di pusat yang berikutnya syarat berikutnya adalah 50 orang nanti yang terpilih yang memiliki kelayakan itu kemudian kalau bisa kita 100 ya Alhamdulillah gitu jadi 50 orang ini yang nanti akan terpilih dan usahakan lebih kami berharap lebih dari Riau dan syarat berikutnya adalah harus dari wilayah Riau harus dari wilayah Riau di luar Riau sudah mengadakan juga 34 provinsi dari awal saya sudah sampaikan di 34 provinsi semuanya mengadakan dalam satu bulan jadi untuk pengimbasan itu hanya untuk yang wilayah Riau di luar wilayah Riau kami mohon maaf tapi kalau seandainya Bapak Ibu mengikuti ini untuk mendapatkan ilmu Alhamdulillah dan mudah-mudahan nanti di webinar ini Bapak menyaksikan tugas ini nanti akan mudah-mudahan dapat setikah dari komimpun itu Ibu Rini mungkin barangkali baik gimana Ibu Ika belum pertanyaan Ibu Ika belum terjawab sepertinya Ibu Ika itu pertanyaannya apakah boleh pengimbasannya itu bergabung trainer apanya itu gurunya bisa bergabung buat penjaga untuk pengimbasan ada 4 orang itu apakah bisa silahkan trainer boleh jawab atau terkombor juga boleh terbakan Bu jadi untuk pengimbasan ini Bapak Ibu melakukan umpamanya dalam satu sekolah ada 4 siswanya ada 500 ini segera Bapak Ibu dimasukkan Pak Madyono ya baik oke ya jadi umpamanya dalam satu sekolah Bapak Ibu yang mengikuti ini ada 4 orang siswanya ada sekitar 400 orang nah boleh tapi harus satu guru 100 akun bukan 50 tadi Pak 50 itu 50 guru terpilih sehariannya harus terpilih yang tidak terpilih Pak apakah mendapatkan sertifikat yang tidak terpilih apakah mendapatkan sertifikat nah nanti akan dievaluasi lagi bisa jadi keluar dari komimpo Pak I berarti yang pengimbasan hari ini yang kita peserta 100 orang lebih ini tidak semuanya melakukan pengimbasan tetapi seperti apa yang yang lulus dipategorikan lulus itu apabila dia menyelesaikan tugas pengimbasan itu membuat akun dengan penutup trainer Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam baik bagaimana Ibu Ika sudah apa jawabannya sudah bisa diterima belum Ika berarti gini tadi walaupun Ibu nanti bergabung 4 orang berarti akunnya tetap harus 1 guru 100 jadi kalau Ibu bergabung 4 berarti 400 akun yang harus Ibu aktifkan untuk amfanya amfanya 400 kalau Ibu berempat bergabung berarti 400 akun menambahkan untuk saya tahu SMP1 itu hampir seribuan siswanya jadi untuk Bu Ika boleh saja lebih daripada 400 juga boleh kolaborasi dari 4 orang ini silahkan untuk 4 berkolaborasi siswanya juga boleh lebih dari 400 silahkan lebih bagus lagi ibu karena mau tidak mau nanti akan terpakai untuk siswa itu sendiri jadi libatkan saja siswa-siswa itu semua kalau ibu bisa handle banyak siswa dan kemudian dari 4 orang ini ibu bisa ngambil bisa jadi 4 hari silahkan berarti 1 hari berempat 2 besok hari kedua hari besok hari ketiga silahkan tidak masalah bisa luring ya pak ya luring bisa bisa luring bisa daring kita serahkan kepada bapak dan ibu saja oke baik 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 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada semua tim latihan ini atau ini CSDI yang kami tanyakan kami dari Banyuwangi Bapak Ibu terus ini katanya tadi khusus untuk pengimbasan khusus yang wilayah Rio terus kami minta solusinya untuk wilayah Banyuwangi Bapak atau Ibu bisa merekomendasikan kemana untuk bisa melakukan pengimbasan ini padahal kami siap melakukan pengimbasan mohon solusinya terima kasih kan Pak BHP karena ini jawabannya kan dari Banyuwangi nanti dia minta arahan Banyuwangi ke bu ini ke bu provinsi mana Pak oh Jawa Timur silahkan Pak BHP nah untuk wilayah di luar Rio sebenarnya memang dari awal ada yang menyampaikan saya Pak Ibu saya mau ikut kegiatan dan saya menyampaikan dari awal sebenarnya Ibu bisa saja mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh wilayah Rintau untuk mendapatkan ilmu tetapi kalau untuk mendapatkan sertifikat karena masing-masing 34 provinsi itu memang sudah melakukan kegiatan yang sama nah tetapi nanti kita minta bantuan mungkin ya dari ketua JSDI Riau karena di wilayah coba coba komunikasikan kepada pihak penyelenggara terutama disini nanti mungkin diarahkan kepada JSDI wilayah dimana Bapak dan Ibu bergabung ya mungkin seperti itu nanti Pak Ismail ya yang punya wewinang disini karena dia sebagai pengurusnya ya Pak Ismail ya jadi mudah-mudahan seperti Pak Mordione ini siap untuk melakukan pengimlasan terima kasih selamat menikmati terima kasih